Si Yan harus berjanji padanya. Xia Xin Yan telah menjelaskan bahwa Sekte Tiga Dewa dan keluarga Xia adalah musuh Bebu Yutan. Karena dia telah menunggu di Lembah Yin setelah dia mengetahui bahwa gerbang surga palsu diciptakan oleh Ouyangzi, tujuannya menjadi jelas. Setelah meninggalkan Lembah Yin, Xia Xin Yan berasumsi bahwa Xia Yan akan ada di sini jadi dia menunggunya. Atau mungkin dia mendapatkan ide ini saat dia masih dilembahin. Bagi Xia Yan, selama dia bertahan hidup, dia akan memiliki kesempatan yang tak terbatas. Dia tidak menganggap serius racun yang disebutkan Xia Xin Yan karena dia percaya bahwa roh bela diri abadinya dapat dengan mudah bertahan melawan racun itu. Terlebih lagi, karena jarak ke laut tak berujung sangat jauh, ada kemungkinan Beiming Sang akan menemukannya jadi lebih aman bepergian bersama Xia Xin Yan. Dia akan melupakan masa lalunya untuk sementara. Dia akan memiliki kesempatan untuk melawan balik selama dia masih hidup. Karena Xia Xin Yan telah menjelaskan tujuannya, kedua pria jangkung itu pun membiarkan Xia Yan pergi, mengagumi kemampuan Xia Xin Yan dalam memanfaatkan situasi. Begitu Xia Yan bergabung dengan keluarga Xia dan kemudian menjadi anak dewa dari Sekte Tiga Dewa, mereka akan mengetahui segalanya tentang Sekte Tiga Dewa. Bahkan kedua pria besar bodoh itu tahu apa artinya. Xia Yan akan lebih berguna bagi keluarga Xia jika masih hidup daripada sudah mati. Dua hari berikutnya, Xia Yan dengan lancar melakukan perjalanan ke timur bersama ketiga orangnya. Mendengar janji Xia Yan, Xia Xin Yan merasa gembira dan terus menjelaskan kepadanya tentang Sekte Tiga Dewa. Sekte Tiga Dewa merupakan kekuatan besar di laut tak berujung dan memiliki banyak pengikut. Para pengikut inti memiliki kemampuan untuk menyerap energi dari matahari, bulan, dan bintang dari roh bela diri mereka. Sekte Tiga Dewa memiliki tiga roh bela diri, yakni roh bela diri matahari, roh bela diri bulan, dan roh bela diri bintang. Ketiga roh bela diri tersebut dapat menyerap cahaya dari matahari, bulan, dan bintang. Prajurit yang memiliki roh bela diri bintang adalah yang paling langka, sehingga roh bela diri bintang dianggap sebagai yang paling kuat di antara ketiganya. Hanya ada satu matahari dan satu bulan di Grace Mainland, sementara bintang-bintangnya banyak sekali. Kekuatan gabungan mereka jauh lebih kuat daripada matahari atau bulan. Sekte Tiga Dewa sangat misterius dan pengikut inti mereka tidak dilahirkan dengan roh bela diri, tetapi memperolehnya setelah tenggelam selama tiga tahun di tiga kolam terpisah, kolam matahari, kolam bulan, dan kolam bintang. Kolam matahari, bulan, dan bintang merupakan tempat paling misterius di Sekte Tiga Dewa. Tidak ada orang luar yang tahu persis di mana mereka berada. Bahkan banyak murid Sekte Tiga Dewa tidak tahu posisi pasti mereka. Para tetua Sekte Tiga Dewa akan pergi ke pulau-pulau di laut tak berujung setiap 10 tahun atau lebih untuk mengumpulkan bayi berbakat dan membawa mereka ke tiga kolam misterius. Ketiga kolam itu memiliki kekuatan aneh, karena banyak bayi yang akan segera meninggal setelah ditempatkan di dalamnya. Umumnya, kurang dari 20 bayi akan bertahan hidup dari seribu bayi yang berada di kolam selama tiga tahun. Mereka yang selamat akan mewarisi kekuatan untuk menyerap kekuatan dari matahari, bulan, atau bintang, dan dengan demikian diberi wewenang untuk menjadi murid inti dari Sekte Tiga Dewa. Mereka kemudian dikirim ke pulau-pulau besar dan diajari segala macam keterampilan bela diri oleh berbagai guru. Meskipun bayi-bayi yang selamat dari ketiga kolam itu semuanya memiliki roh bela diri, kemampuan mereka bervariasi. Adapun roh bela diri matahari, beberapa bayi dapat menyerap 10 kali lipat jumlah kekuatan matahari dibandingkan dengan bayi lainnya. Bayi-bayi ini akan mengembangkan semangat bela diri mereka beberapa kali dan mereka dapat menyerap kekuatan matahari lebih cepat, beberapa bahkan dapat menghasilkan api matahari darinya. Beberapa bayi membutuhkan waktu lama untuk menyerap kekuatan matahari dan semangat bela diri mereka tidak akan berkembang bahkan jika tingkatan mereka maju. Meskipun roh bela diri matahari, bulan, dan bintang semuanya merupakan roh bela diri tingkat suci, mereka tidak dapat dikuasai sepenuhnya jika tidak dikembangkan. Hampir tidak ada bayi dari tiga kolam yang dapat mengembangkan tiga roh bela diri hingga potensi tertinggi mereka. Bahkan jika alam mereka maju, roh bela diri mereka akan berhenti berkembang seiring berjalannya waktu. Hanya beberapa bayi dari tiga kolam yang menunjukkan bakat luar biasa setiap abad. Bayi-bayi ini disebut anak dewa. Anak-anak dewa ini memiliki bakat yang menjanjikan dan merupakan kandidat untuk menjadi dewa matahari, bulan, atau bintang berikutnya. Anak dewa sangat langka sehingga mereka dianggap sebagai harta paling berharga dari sekte tiga dewa dan para tetua sekte inti akan melatih mereka secara pribadi. Begitu mereka terpilih untuk mengambil alih salah satu dari tiga dewa, sisanya akan menjadi tetua inti dari sekte tiga dewa yang menangani segala macam masalah. Sebagian besar anak dewa berasal dari tiga kolam, sementara beberapa dari mereka ditemukan dengan cara lain. Mereka yang mendapat segel asli roh bela diri juga dianggap sebagai anak dewa. Tipe anak dewa ini adalah yang paling menjanjikan untuk menjadi salah satu dari tiga dewa, karena mereka mendapatkan roh bela diri dari salah satu dewa sebelumnya. Oleh karena itu, anak dewa yang mewarisi roh bela diri melalui segel asli sangat dihargai. Si Yan adalah anjing yang beruntung. Karena si Yasinian ingin mengirim si Yan ke sekte tiga dewa, dia menjelaskan setiap detail dengan hati-hati. Dia menggambarkan sekte tiga dewa sebagai agama jahat dengan kekuatan misterius, dan menceritakan banyak perbuatan jahat yang dilakukan oleh sekte tiga dewa untuk memancing kebencian dalam diri si Yan. Si Yan tahu niat si Yasinian, namun dia hanya diam saja. Pada hari itu, si Yan dan si Yasinian tiba di tengah rawa. Mereka berdiri di tanah kering dan mencari tempat untuk melangkah dengan hati-hati. Tiba-tiba, seseorang muncul dari rawa dan tertawa licik, kita bertemu lagi. Zuaki, si Yasinian tampak dingin saat dia bertanya dengan tenang, mengapa kamu di sini? Aku tidak datang untukmu. Zuaki tersenyum lalu menoleh ke si Yan, Nak, berikan aku benda yang kau dapatkan dari tempat aneh itu. Aku berjanji pada Chi Xiao bahwa begitu kau memberikannya padaku, aku akan membiarkanmu meninggalkan rawa mati hidup-hidup. Zuaki, kamu datang untuk mencari harta karun. Si Yasinian menarik nafas dalam-dalam dan menatap kedua pria besar itu. Jangan main-main. Zuaki mencibir, aku sudah mengawasimu selama berhari-hari. Dan kau tahu kemampuanku dirawa. Lakukan apa yang kukatakan jika kau tidak ingin tenggelam. Atau jangan salahkan aku karena membunuhmu. Zuaki, kau tidak akan bisa menyakitiku. Si Yasinian berkata dengan tenang. Aku tahu nonasya bisa mencapai alam langit dalam waktu singkat, jadi kenapa? Zuaki tampak muram karena ia menjadi tidak sabar. Begitu nonasya naik ke alam langit, aku akan tenggelam ke dalam lumpur. Dan saat kau melemah, aku akan keluar lagi. Aku tahu kau tidak bisa mencapai alam langit dua kali dalam waktu singkat. Sampai saat itu, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Mata Si Yasinian berubah dingin. Kau sudah membersihkan ular langit berkepala sembilan untukku, aku tidak akan merepotkanmu. Tinggalkan saja bocah itu dan menghilang. Zuaki menatap Si Yasinian dengan dingin dan mengulurkan tangannya ke Sian, berikan padaku. Dan kau boleh pergi, atau jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Zuaki, kau mencari kematian. Si Yasinian menggerutu, dan berkata dengan dingin, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk kembali ke lumpur. Atau, kau akan menyesalinya. Menyesal, hahaha, hahaha. Zuaki tertawa terbahak-bahak, tunjukkan padaku bagaimana kau akan membuatku menyesal. Ki mendalam kehijauan bocor keluar dari tubuh Zuaki ke pusat rawa. Lumpur di rawa bergerak seperti ombak. Dalam sekejap, 10 naga lumpur terbang keluar dan melompat ke arah Si Yasinian. Si Yasinian memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di matanya saat dia mengangkat tangannya. Dari sungai waktu, kekuatan reinkarnasi disuntikkan ke telapak tangan Si Yasinian. Si Yasinian yang berada di alam bencana, tiba-tiba naik ke langit dan menatap naga lumpur dengan dingin, lambang teratai muncul di antara tangannya. Teratai biru yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari telapak tangannya, memenuhi udara dengan aroma menyegarkan dan menghasilkan cahaya yang menyilaukan. Setiap teratai sebesar baskom, mengelilingi Si Yasinian. Merusak, Si Yasinian menunjuk, dan seekor teratai menempel pada naga lumpur. Dengan suara gemuruh yang sangat besar, kekuatan Zuaki pada naga lumpur hancur berkeping-keping dan berubah kembali menjadi lumpur dan jatuh kerawa. Merusak, Si Yasinian menunjuk lagi, sementara 10 teratai menyambar ke arah Zuaki. He he, lakukan ini dulu. Mari kita lihat, Zuaki menarik kepalanya dan menghilang ke dalam lumpur. Kembali, Si Yasinian tampaknya tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan Zuaki saat dia mengulurkan tangannya dan menarik semua teratai ke telapak tangannya. Ayo pergi. Si Yasinian mengulurkan tangannya dan mengangkat Si Yan yang berdiri di rawa, lalu berlari keluar dari rawa dalam sekejap. Dua pria besar dari keluarga Si Yan berteriak dan menghentakkan kaki, lalu melesat keluar bagaikan dua peluru, sebelum mendarat di belakang Si Yasinian. Si Yan, Si Yan, Si Yan. Pada saat itu, lolongan Bei Ming Sang terdengar dari kejauhan, mengandung kebencian yang sangat besar. Lolongan itu semakin keras saat Bei Ming Sang mendekat. Ekspresi Si Yasinian langsung berubah saat ia menyadari situasinya telah memburuk. Ia meraih Si Yan dan terbang ke arah timur secepat yang ia bisa selagi ia masih memiliki energi alam langit. Kau tidak bisa pergi kemanapun. Kesadaran jiwa Bei Ming Sang membanjiri ruangan dengan lolongannya yang gila. Di sebelah timur rawa mati, sesosok tubuh ramping terbang di angkasa sambil menggendong seseorang. Di bawahnya, dua pria raksasa yang mengjulang tinggi juga berlari kencang, seolah-olah mereka adalah beruang hitam yang marah. Setiap kali mereka melompat, mereka mampu melompat sekitar belasan meter di udara. Di rawa-rawa di sekitarnya, seseorang yang aneh yang ditutupi sisik setengah tenggelam dalam lumpur. Dia bergerak melalui rawa seperti cacing tanah raksasa, matanya yang ganas berkilauan dengan cahaya yang dingin. Dia terus memperhatikan langit di atas rawa, memperhatikan sosok ramping yang terbang di udara. Di kejauhan terdengar suara gemuruh yang gila. Seseorang menjadi bingung dan jengkel serta terus berteriak sepanjang jalan. Kesadaran jiwanya menyebar dan menutupi mereka dari jauh. Aktivitas abnormal di sebelah timur rawa mati membuat banyak prajurit yang aktif di daerah ini ketakutan dan bingung. Para prajurit yang sedang memburu binatang buas semuanya berhenti, menatap langit dengan wajah terkejut. Tidak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seolah mendengar panggilan tuannya, banyak binatang iblis di rawa-rawa melompat keluar satu demi satu dan menyerbu ke arah timur. Dalam sekejap, wilayah timur rawa mati menjadi kacau. Semua orang berusaha menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, Chi Xiao, Zuo Xi, dan Wu Yunlian telah meninggalkan lembah yin dan berjalan menuju ladang yin di bawah sinar matahari penuh. Medan yin telah dibersihkan dari ki yin alami yang menyelimutinya sepanjang tahun. Di bawah terik matahari, semua tanaman yang tumbuh di ladang yin layu dan mati. Tidak ada lagi binatang iblis yang sebelumnya aktif di medan yin. Mereka mati atau melarikan diri. Medan yin yang luas kini tampak seperti zona mati, tanpa jejak atau kehidupan sedikitpun. Bahkan tidak terlihat sehelai daun pun dari tanaman. Tuan, apakah Sian akan baik-baik saja? Zuo Xi bertanya dengan cemas. Aku tidak tahu. Chi Xiao menggelengkan kepalanya. Dia mendesapelan dalam hatinya, merasa sedikit bersalah. Dia tahu bahwa kali ini peluangnya tidak berpihak pada Sian. Meskipun rawa mati itu besar, orang-orang seperti Bei Ming Sang dan Zuo Qi semuanya memiliki kemampuan alam langit. Mereka tidak hanya bisa terbang di udara, mereka juga memiliki kesadaran jiwa yang ada di mana-mana yang dapat menyebar ke area yang luas. Kecuali jika masternya berada pada level yang sama, akan sangat sulit lolos dari perburuan mereka. Di keluarga Xi, Chi Xiao pernah berjanji pada Xi Jian bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Xi Yan. Namun, sekarang Xi Yan telah menghadapi bahaya besar, dia hanya bisa berdiri dan menonton. Hal ini membuat Chi Xiao merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Setiap kali Zuo Xi bertanya apakah Xi Yan akan baik-baik saja, Chi Xiao akan sedikit tersipu malu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kedua wanita itu, mengapa mereka mengikuti kita? Wu Yun Lian mengerutkan kening. Dia menoleh ke belakang dengan tenang, dan berkata dengan bingung, kurasa mereka datang bersama keluarga Bei Ming. Tidak perlu peduli pada mereka. Xi Xiao meliri ke belakangnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Mu Yu Dai dan Di Yalan sama-sama tampak murung. Ada kabut hitam yang tak terhapuskan di wajah mereka saat mereka perlahan melangkah di belakang Xi Xiao dan kelompoknya. Meskipun Zou Zi He tidak menyebutkan identitasnya dengan jelas, kedua gadis itu sudah menduga bahwa dia adalah penguasa dunia kegelapan. Meskipun dia tidak ada di sini sekarang, begitu dia benar-benar berurusan dengan Xi Yan, dia pasti akan datang dan membawa Mu Yu Dai. Alasan mengapa dia tidak mengurus Mu Yu Dai sekarang adalah karena dia tahu dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Baik Mu Yu Dai maupun Di Yalan mengetahui hal ini di dalam hati mereka. Di tempat yang aneh itu, Xi Yan sudah membuat pukulan keras di pikiran mereka. Sekarang berpikir bahwa nasib yang lebih menyedihkan akan mengikuti di masa depan, kedua gadis itu merasa gelisah, tidak tahu harus kemana. Xiaodai, apakah Ding Yan akan baik-baik saja? Di Yalan menundukkan kepalanya dan mendesah pelan. Wajah cantik Mu Yu Dai menjadi dingin dan dia mencibir, dia pasti sudah mati. Bei Ming Sang terlibat secara pribadi dan kecuali dia bisa terbang, dia tidak akan pernah lepas dari tangannya. Dia tidak hanya akan mati, keluarga Xi akan hancur bersamanya. Bei Ming Sang kesal, dia tidak akan pernah melupakan ini. Entahlah kenapa, tapi aku merasa dia akan baik-baik saja. Dia selalu menunjukkan kejutan pada kita. Di Yalan bergumam pelan, dan menggelengkan kepalanya pelan. Kejutan, ekspresi Mu Yu Dai dingin, tidak akan ada kejutan kali ini. Hai, pada saat ini, Chi Xiao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Tiba-tiba, wajahnya berubah dan dia berseru keras, kelelawar darah Cian. Kelelawar darah biru, Zhu Xi tertegun sejenak dan juga menatap ke langit, Hei, itu kelelawar yang sangat besar. Tuan, apa itu? Apakah ada sesuatu yang menakutkan tentang kelelawar darah biru itu? Kelelawar darah Cian adalah binatang iblis yang dapat berevolusi terus-menerus. Tubuhnya sekeras besi, sangat kuat dan sangat suka memakan daging prajurit, jadi ini adalah binatang iblis yang sangat brutal. Kelelawar darah Cian level 3 sudah sangat kuat. Kelelawar darah Cian di langit sekarang semuanya setidaknya level 3. Dan sekarang ada 50 dari mereka sekaligus, ini tidak benar. Wu Yunlian menatap ke langit dan bergumam. Ada orang-orang yang menunggangi kelelawar darah Cian dan mereka kuat. Mahluk terlemah berada di alam bencana. Kebanyakan dari mereka berada di alam bumi atau alam nirwana. Qi Xiao menarik nafas dalam-dalam, ekspresinya lebih serius dari sebelumnya, Kemampuan pemimpin itu tak terduga, bahkan aku tidak dapat merasakan kemampuannya yang sebenarnya. Di wilayah kita, ku rasa tidak ada kekuatan yang dapat tiba-tiba mengirim banyak master sebanyak ini. Bahkan bangsawan kekaisaran api atau kekaisaran terberkati dewa tidak dapat mengirim banyak master sebanyak ini sekaligus. Setelah mendengar itu, ekspresi Wu Yunlian tiba-tiba berubah. Tidak, mereka akan turun. Hati Qi Xiao mencelos, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Xiao Xi, berdirilah di sampingku dan jangan bergerak. Mu Yu Dai dan Dialan juga menyadari situasi yang tidak normal di langit. Kedua gadis itu menatap ke atas ke arah tubuh kelelawar darah Cian yang panjangnya 7 hingga 8 meter, mata mereka berkilauan dengan cahaya yang kejam dan ganas saat mereka perlahan turun. Kedua gadis itu ketakutan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di atas kelelawar darah Cian yang memimpin, Raja Surah Xiao Han Yi dengan berani duduk di sana dan memandang rendah orang-orang di bawah, suaranya yang serak berkata, siapa di antara kalian yang mengenal Xi Yan? Xi Yan, Xi Yan, Xi Xiao, Zuo Xi, dan Mu Yu Dai berseru bersamaan. Wajah semua orang penuh kekaguman, tidak tahu mengapa orang-orang ini ingin menemukan Xi Yan. Hef, Xi Yan benar-benar telah menyinggung banyak orang. Mu Yu Dai mendengus, dia dengan tepat berasumsi bahwa Xiao Han Yi dan kelompoknya adalah musuh kuat yang diprovokasi Xi Yan. Raut wajah Xi Xiao sedikit berubah, dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia mengepalkan tangannya terlebih dahulu dan berkata, Senior, bolehkah aku bertanya, untuk apa kau mencari Xi Yan? Xi Xiao melihat bahwa kemampuan Xiao Han Yi tidak terduga. Dia juga melihat bahwa pengawal darah surah dari keluarga Yang Yang duduk di kelelawar darah Xi Yan sebagian besar berada di alam bumi dan alam nirvana. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak berani mengabaikan masalah ini. Dia menjaga nada bicaranya sebagai nada yang sangat hormat. Senior, Zhu Xi, Wu Yun Lian, Diyalan, dan Mu Yu Dai semuanya tercengang, mereka menjadi sedikit linglung. Xi Xiao adalah penguasa alam langit di Gunung Awan. Dia adalah salah satu dari segelintir tokoh kuat di Kekaisaran yang diberkati Dewa, Kekaisaran Api, dan Serikat Pedagang. Dikatakan bahwa dia berusia lebih dari seratus tahun dan merupakan seorang guru dan senior yang terkenal di ketiga negara tersebut. Namun hari ini dia menyebut orang lain sebagai senior. Semua orang terdiam. Xi Yan adalah cicit dari Yang Qingdi, kepala keluarga yang di Laut Tabrujung. Alasan kami datang kali ini adalah untuk membawanya kembali ke Laut Tabrujung. Apakah kamu tahu di mana dia? Xiao Han Yi melihat bahwa sikap Xi Xiao tidak buruk jadi dia perlahan-lahan melonggarkan ekspresinya dan tidak memperlihatkan sisi pemarah dan gilanya. Lautan Tabrujung, keluarga Yang, cicit dari kepala keluarga. Perkataan Xiao Han Yi membuat semua orang ketakutan. Terutama Mu Yu Dai dan Diyalan, ekspresi wajah mereka lebih aneh dari sebelumnya. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa Xi Yan memiliki identitas lain. Jadi, kalian adalah para master dari Laut Tabrujung. Xi Xiao mengangguh, dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Han Yi sejenak. Melihat bahwa dia menjadi tidak sabar, Xi Xiao akhirnya berkata, Xi Yan telah memperoleh harta karun dari gerbang surga dan tiba-tiba menghilang dari dalam gerbang. Sekarang dia seharusnya berada di suatu tempat di batas luar rawa mati. Saat ini beberapa master alam langit sedang mencarinya di batas luar rawa mati. Jika kalian ingin menemukannya, maka lakukanlah dengan cepat. Jika kalian terlambat, maka dia akan menemui nasib buruk. Nasib yang mengerikan. Tiba-tiba, tercium bau darah yang sangat kuat dari tubuh Xiao Han Yi. Bau darah ini memenuhi jarak, bagaikan kanopi yang menutupi mereka dari langit, membuat semua orang pusing dan sulit bernapas karena bau yang kuat itu. Jika sesuatu terjadi pada Xi Yan, maka semua bangsa yang terlibat akan dikubur bersamanya. Xiao Han Yi meninggalkan beberapa kata ini, lalu menamparkan kelelawar darah Xi Yan dan berkata, sebarkan dan cari seluruh rawa mati. Jika ada yang menemukannya, segera kirim pesan. Kelompok pengawal darah surah dari keluarga yang menunggangi kelelawar darah Xi Yan, dan dalam sekejap mereka semua lenyap. Tuan, apakah orang ini kuat? Zuo Xi bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku khawatir tiga Bei Ming Sang bersama-sama tidak akan mampu melawannya. Ekspresi Chi Xiao Muram, dia melirik Mu Yudai dan diyalan dengan penuh arti, suaranya berkata dengan mantap, keluarga Bei Ming pasti sudah mati. Orang-orang di kelelawar darah Xi Yan sudah cukup untuk menyapu bersih kelima keluarga serikat pedagang. Bei Ming Sang akan hancur kali ini. Wajah Mu Yudai memucat, tubuhnya ambruk dan dia jatuh terduduk. Xiao Dai, seru diyalan, apa yang terjadi padamu? Ekspresi Mu Yudai berubah tak terduga dan emosi yang rumit melintas di matanya. Dia tampak seperti tertawa dan menangis pada saat yang sama, seolah-olah dia sudah gila. Setelah waktu yang lama, ekspresi Mu Yudai perlahan berubah menjadi penuh tekat, dia tiba-tiba berdiri, ayo, kita cari Xi Yan. Mengapa kita ingin menemukannya? Aku akan mencoba segalanya, untuk menjadi wanitanya. Tidak peduli apa yang dia inginkan, aku akan melakukannya untuknya. Ah, seru diyalan, tangannya menutupi mulutnya, dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Xi Xin Yan mencengkeram Xi Yan dan mereka masih terbang di udara, berlari kencang ke arah timur rawa mati. Tiba-tiba, kegelapan yang tak terlacak mulai terbentuk perlahan di bawah awan di depan. Sekumpulan kekuatan gelap yang tak berujung tiba-tiba berdesir dari kegelapan. Kekuatan itu membungkus tubuh Xi Xin Yan, tiba-tiba menghentikan laju penerbangannya yang cepat. Berhenti, dalam kegelapan pekat, terdengar suara dingin, Aku adalah penguasa dunia kegelapan, aku tidak ingin bermusuhan dengan kalian, orang-orang dari laut tak berujung. Jika kalian menjatuhkan anak itu, maka kalian bisa pergi sekarang. Xi Xin Yan melayang di udara, ekspresinya sedikit dingin, Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, saya sarankan kamu urus saja urusanmu sendiri, orang-orangku akan segera tiba. Saya tahu kamu memiliki kemampuan sebagai seorang prajurit langit pertama alam langit, tetapi kamu terlalu lemah jika kamu ingin melawan kami. Di laut tak berujung, orang-orang sepertimu hanya bisa menjadi prajurit yang berdedikasi, dan bahkan bukan salah satu prajurit inti. Jika kamu ingin mempertahankan gengsimu di tempat ini, urus saja urusanmu sendiri. Xi Xin Yan bukan saja tidak takut, dia bahkan melontarkan ancaman. Aku ingin terbebas dari takdir ini, itulah sebabnya aku menginginkan apa yang dimiliki anak itu. Dalam kegelapan yang pekat, suara itu melanjutkan, jangan paksa aku. Untuk mendapatkan benda itu, aku bisa menyerahkan dunia kegelapan. Selama aku bisa melangkah ke alam dewa di masa depan, aku bisa membangun kembali dunia kegelapan di mana saja, bahkan di laut tak berujung. Wajah Xi Xin Yan berubah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin tidak akan bisa meyakinkan lawannya dengan kata-kata. Tanda hubung. Xi Yan merasa terhina. Dia digendong oleh Xi Xin Yan dan terbang tertiup angin. Angin kencang bertiup di wajahnya dan dia merasakan sensasi perih seperti pisau yang menusuk kulitnya. Aroma harum Xi Xin Yan tercium ke hidungnya bersama angin. Angin yang harum seharusnya menjadi hal yang luar biasa, tetapi posisinya benar-benar canggung dan suasana hatinya sama sekali tidak bisa membaik. Dia dicengkeram kerah bajunya dan diangkat ke udara. Xi Yan merasa Xi Xin Yan lebih menggendongnya seperti sebuah paket daripada orang yang hidup. Meskipun dia tahu bahwa Xi Xin Yan tidak punya pilihan dan harus membawanya melarikan diri dengan cepat, Xi Yan tetap merasa terhina. Tidak pernah ada momen seperti ini di mana dia memiliki keinginan yang begitu besar untuk berkuasa. Dia menginginkan kekuasaan yang lebih besar. Dia menginginkan kekuasaan yang dapat menyingkirkan segalanya. Digendong oleh Xi Xin Yan, dia diam-diam mengambil keputusan. Jika dia cukup beruntung untuk selamat dari ini, dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menggendongnya seperti ini. Dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menemukan tempat yang lebih tinggi dan dia akan mengalahkan semua orang. Xi Yan jelas mendengar percakapan antara Xi Xin Yan dan suara wanita dalam kegelapan. Setelah mengetahui bahwa itu adalah nyonya dunia kegelapan, ekspresi Xi Yan menjadi muram, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun ia mengalami banyak pertemuan yang menakjubkan dan memperoleh empat roh bela diri yang berbeda di dalam tubuhnya, ia masih berada di alam manusia. Ada jurang pemisah yang tidak dapat diatasi antara dirinya dan para master alam langit. Ini bukan sekadar perbedaan kecil dan tidak dapat diimbangi begitu saja oleh keterampilan bela diri misteriusnya. Dia jelas tahu kemampuannya sendiri dan dia tahu bahwa melawan master seperti ini peluangnya untuk lolos akan sangat kecil. Jadi dia tidak mau repot-repot bicara. Dia hanya mengusatkan konsentrasi dan mencoba mencari peluang untuk melarikan diri. Apakah kau benar-benar ingin menjadi musuh laut tak berujung? Xi Xin Yan menarik nafas dalam-dalam, sosoknya yang cantik perlahan turun. Hati Xi Yan bergetar saat dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan reinkarnasi dalam diri Xi Xin Yan perlahan menghilang. Begitu Xi Xin Yan menggunakan roh bela diri reinkarnasinya, kekuatan reinkarnasi perlahan-lahan akan menghilang karena itu bukan miliknya. Ketika semua kekuatan reinkarnasinya habis, Xi Xin Yan akan kembali ke alam aslinya sebagai seorang prajurit alam bencana, alam langit ketiga. Hanya berdiri di udara saja sudah menghabiskan banyak kekuatan reinkarnasi. Ketika dia menyadari bahwa nyonya dunia kegelapan benar-benar menghalangi jalan di depannya, dia tahu bahwa mustahil untuk terus menjelajahi langit dengan bebas sambil menggendong Xi Yan. Mereka mendarat. Xi Xin Yan menurunkan Xi Yan dan dia menatap dingin ke awan gelap yang perlahan turun dari langit, dan berkata dengan acuh tak acuh, di gerbang palsu, hanya ada segel asli dari roh bela diri. Setelah segel diperoleh, itu tidak dapat digunakan lagi. Berhenti sejenak, Xi Xin Yan lalu berkata, yang berarti, bahkan jika kau membunuhnya, kau tidak akan mendapatkan apapun darinya. Sambil berkata demikian, tatapan mata Xi Xin Yan menyapu ke kejauhan dan dia melihat ke arah rawa di sebelahnya. Dari rawa terdengar suara lumpur berderak. Tubuh Zuaki perlahan muncul dari rawa. Berdiri di tengah rawa, Zuaki dengan jahat melihat ke arah daerah ini, aku tidak percaya padamu. Pasti ada sesuatu yang lain pada anak ini. Nona Xia, kau harus memberikannya padaku. Jika aku benar-benar tidak dapat menemukan apapun tentangnya, maka itu tidak ada hubungannya denganmu. Xi Yan, Xi Yan. Raungan Bei Ming Sang datangnya dari jauh, lalu makin dekat. Nona Xia, teriak Zuaki lagi, serahkan anak itu padaku dan saat dia jatuh ke rawa, aku akan menyeretnya ke bawah tanah. Kalau tidak, Bei Ming Sang tidak akan meninggalkannya sendirian. Aku berjanji, jika benar-benar tidak ada apa-apa pada anak itu, aku akan membiarkannya hidup. Baiklah, Xi Xin Yan tidak berbahasa basi karena dia sepertinya tahu bahwa Bei Ming Sang sudah hampir tiba. Dan dengan situasi nyonya dunia kegelapan yang memaksanya, Xia Xin Yan tidak bisa begitu saja membawa Xi Yan pergi. Setelah menjawab, Xia Xin Yan tidak ragu-ragu. Dia bergerak dan meraih Xi Yan lalu melemparkannya ke kejauhan. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan sebuah belati berkilau terbang keluar dari bawah lidahnya. Belati itu dipenuhi dengan rune misterius. Rune-rune itu hanya seukuran kecebong, tetapi perlahan-lahan bergerak di belati itu, seolah-olah rune-rune itu memiliki kehidupannya sendiri. Begitu belati itu keluar, gelombang kekuatan misterius keluar dari rune. Kekuatan itu mampu memotong kesadaran jiwa seseorang. Xia Xin Yan mengayunkan belati dan dengan santai menebasnya. Tiba-tiba, lapisan riak muncul di kehampaan, berkilauan dengan cahaya. Lapisan-lapisan riak itu disayat oleh belati Xia Xin Yan dan dalam riak-riak itu, wajah murka Beiming Sang samar-samar terpancar. Xia Xin Yan, beraninya kau memotong kesadaran jiwaku. Aku akan membunuhmu. Di kejauhan, Beiming Sang meraung marah, suaranya dipenuhi dengan amarah yang mengguncang bumi. Xia Xin Yan tetap tidak tergerak. Dia memegang belati di tangannya dan tubuhnya menari dengan cepat. Belati itu mengeluarkan sinar cahaya, menciptakan lapisan gelombang kesadaran jiwa di kehampaan dan menghancurkan kesadaran jiwa itu sedikit demi sedikit. Nyonya dunia kegelapan yang bersembunyi di kegelapan pekat melihat bahwa Xia Xin Yan dapat memotong kesadaran jiwa para master alam langit. Menyadari bahwa Xia Xin Yan tidak mudah diremehkan, nyonya itu tidak berani keluar ketika dia melihat bahwa Beiming Sang akan segera tiba. Sebaliknya, gugusan kegelapan itu perlahan melayang ke langit lagi dan berhenti di dalam awan gelap. Berdebar, tubuh Xia Xin tiba-tiba jatuh ke rawa. Wajah Zuaki dipenuhi dengan kegembiraan dan dia segera menggerakkan roh bela dirinya, membungkus Xia Xin dengan lapisan lumpur. Dia kemudian menyeret Xia Xin bersamanya dan tenggelam ke dalam rawa. Xia Xin langsung merasa sulit bernapas. Ia buru-buru mengumpulkan konsentrasi dan menahan nafas. Ia diam-diam mengalirkan kekuatan dalam tubuhnya untuk bersiap menghadapi situasi apapun yang akan datang. Di tengah gumpalan lumpur, Xia Xin merasa seperti tenggelam entah berapa meter ke dalam kedalaman rawa. Tiba-tiba, gumpalan lumpur yang melilit tubuhnya menghilang dengan tiba-tiba. Ini adalah rongga tertutup rapat seluas 5 meter persegi di dalam lumpur. Ada lumpur di sekelilingnya dan hanya sedikit udara, tanpa jalan keluar. Di dalam rongga lumpur, hanya ada Zuaki yang tampak bersemangat di sisinya. Zuaki menggosok kedua tangannya, tampak sangat bersemangat. Dia tertawa diam-diam dan berkata, Kita berada 100 meter di bawah rawa. Rongga ini diciptakan oleh Roh Bela Diriku. Itu dapat menjamin bahwa kamu tidak akan mati lemas. Oke, sekarang kita bisa membicarakan apa yang terjadi di tempat aneh itu. Hem, jika kamu menyerahkan semuanya kepadaku, Aku dapat berjanji bahwa aku tidak akan membunuhmu dan aku bahkan akan mengantarmu keluar dari rawa mati. Kau bisa mencari tahu sendiri. Xi Yan merentangkan kedua tangannya, lalu berdiri diam di tempatnya. Apapun yang kau temukan padaku, kau bisa mengambilnya. Aku hanya menginginkan apa yang kau dapatkan dari tempat aneh itu. Zuaki tercengang, lalu berkata dengan kejam, Aku tidak tertarik pada hal lain. Aku tidak mendapatkan apapun. Xi Yan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tenang, Hanya sedikit cahaya bintang yang masuk ke tubuhku dan sekarang telah menyatu dengan darah dan tulangku. Mungkin jika kamu memakan dagingku, Kamu masih bisa mendapatkan sedikit kekuatan dari cahaya bintang. Nak, kau benar-benar berpikir aku tidak berani memakanmu. Zuaki mengjilat bibirnya, dan berkata dengan kejam, Jika aku bisa mendapatkan kekuatan dengan memakanmu, Maka aku tidak keberatan memakanmu utuh. Ekspresi Xi Yan tetap tenang, Dia hanya duduk dan berkata, Terserah kamu. Lagi pula, benda itu ada di tubuhku dan aku tidak bisa mengeluarkannya, Jadi lakukan saja apa yang kamu mau. Nak, kau lebih baik mati daripada memberikannya. Ekspresi Zuaki tampak garang. Ia merenung lalu tiba-tiba berkata, Tahukah kau, bahwa aku punya banyak cara untuk membuatmu berharap kau mati saja. Xi Yan terdiam dan tidak mengatakan apapun. Qi mendalam, energi negatif dan Yin Qi semuanya diam-diam keluar dari tubuhnya Dan mulai menyebar perlahan ke seluruh rongga. Ketiga kekuatan berbeda itu menyebar, Tetapi tidak langsung membentuk medan gravitasi. Xi Yan fokus saat dia diam-diam mengambil tindakan pencegahan. Jika Zuaki bergerak selanjutnya, Dia akan menciptakan medan gravitasi tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa gravitisional field pasti tidak akan mampu melawan Zuaki alam langit, Tapi dia hanya ingin menggunakannya untuk menahan Zuaki sebentar. Selama lapangan gravitasi dapat menjebak Zuaki sesaat, Bahkan jika itu hanya beberapa menit, Dia akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke permukaan rawa Dan bahkan mungkin menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Ledakan, dentuman, dentuman. Ledakan, dentuman, dentuman. Suara-suara yang mengguncang bumi terdengar dari atas rawa. Kekuatan dahsyat itu jatuh ke dalam rawa dan bahkan Xi Yan, Yang berada 100 meter di dalam rawa, Masih bisa merasakan keributan dari atas. Nak, jangan harap wanita itu akan menyelamatkanmu. Sekarang Bei Ming Sang ada di sini, Dia bahkan tidak akan bisa menahan diri. Zuaki menarik nafas dalam-dalam dan menggertakkan giginya, Jangan memaksaku untuk mengambil tindakan ekstrim, Berikan saja benda itu kepadaku sekarang. Aku berjanji kepadamu bahwa jika kamu patuh, Aku akan mengantarmu keluar dari rawa mati. Kamu tahu kekuatanku di rawa mati. Selama aku bersedia, bahkan jika wanita itu tidak bisa melindungimu, Aku bisa. Bagaimana ini? Aku hanya mendapatkan langit yang penuh cahaya bintang dari angkasa Dan sekarang semua cahaya bintang itu ada di tubuhku. Cahaya bintang itu bisa membuatku menyerap kekuatan dari bintang-bintang. Itu adalah martial spirit. Hem, jika kau tahu cara mentransfer martial spirit, Aku tidak keberatan memberikannya padamu. Selain itu, aku tidak punya hal lain untuk dikatakan. Sian berkata dengan santai. Seorang martial spirit, Yang dapat menyerap kekuatan dari bintang-bintang. Wajah Zuwaki penuh dengan kegembiraan. Dia begitu gembira hingga tubuhnya gemetar dan dia tertawa keras, Itu benar-benar harta karun. Nah, berikan padaku sekarang. Cepat, berikan padaku. Kau tidak mendengarku. Sian mengerutkan kening, semangat bela diri itu ada di dalam diriku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menggunakannya. Bagaimana aku bisa memberikannya padamu. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Zuwaki sangat gembira dan berteriak dalam rongga, Jika kamu bisa mendapatkan martial spirit itu, Maka kamu pasti bisa menyerahkannya juga. Cepatlah berpikir, Kamu pasti bisa menemukan jalan. Sian, aku akan memberimu tiga hari. Setelah tiga hari, Jika kamu memberikan martial spirit kepadaku, Aku akan berjanji untuk mengantarmu keluar. Tiga hari. Sian mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, Baiklah, aku akan memikirkannya dengan hati-hati. Ya, kamu harus memikirkannya dengan saksama. Setelah tiga hari, Jika kamu masih tidak bisa melakukannya, He he, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak baik. Zuwaki menyeringai. Pada hari itu, Pukulan memekakan telinga terus datang dari luar rawa, Menunjukkan bahwa Xia Xin Yan dan Bei Ming Sang masih bertarung. Ketika malam tiba, Pertempuran di luar akhirnya berhenti. Xi Yan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Hatinya semakin hancur dan dia terus berpikir tentang bagaimana cara melarikan diri dari tangan Zuwaki. Ledakan, ledakan, larut malam, gelombang dengan kekuatan yang sangat merusak tiba-tiba menutupi rawa. Gelombang kekuatan itu memiliki daya tembus yang menakutkan sehingga menembus hingga 100 meter ke dalam rawa. Ia memiliki kekuatan hidup yang tak terkalahkan. Ia terus berusaha menemukan jejak prajurit di rawa dan langsung menyerang Zuwaki. Apa-apaan ini? Siapa yang sekuat ini? Wajah Zuwaki tiba-tiba berubah, ekspresinya terkejut. Dia melihat gelombang kekuatan itu datang ke arahnya seperti naga terbang. Dia tidak peduli lagi pada Xi Yan. Sambil menjerit, dia bergegas keluar dari rongga lumpur dan beradu dengan kekuatan menakutkan yang membawa aroma darah. Mata Xi Yan berbinar. Ia menarik nafas dalam-dalam dan bergegas keluar dari rongga, melayang ke permukaan tanpa mempedulikan apapun. 100 meter di kedalaman rawa. Air berlumpur dan keru bercampur jadi satu, dan karena jumlah lumpur di rawa lebih banyak daripada air, maka sangat sulit untuk keluar. Begitu manusia atau binatang terjatuh ke dalam rawa, mereka akan perlahan tenggelam, dan akhirnya ditelan oleh rawa, menjadi mayat di dasar rawa, yang lama-kelamaan akan membusuk dan tidak akan pernah terlihat lagi. Bagian paling menakutkan dari rawa mati adalah ukurannya yang sangat besar. Ada ratusan ribu rawa, yang telah menelan banyak prajurit dan binatang iblis, membuat mereka semua mati di dalam rawa. Zuaki adalah satu-satunya pengecualian. Sebagai biblida antara naga lumpur dan manusia, ia secara alami dapat bergerak di bawah rawa, dan memanfaatkan lumpur di rawa. Di rawa mati, bahkan jika ia bertemu dengan seorang prajurit yang kekuatannya lebih tinggi, Zuaki masih dapat dengan mudah menyelam ke kedalaman rawa, dan menghindari bencana. Selama ini, Zuaki menyesuaikan diri dengan rawa kematian bagaikan bebek terhadap air, dan tak pernah memedulikan orang lain. Namun kali ini, jauh di bawah rawa, Zuaki menampakkan ekspresi ketakutan, sepertinya dia benar-benar ketakutan. Bau darah yang menyengat dan menyengat menembus ratusan meter rawa, seperti darah naga. Roh darah ini memiliki daya tembus yang kuat, dan kekuatan yang sangat menakutkan. Jika roh itu menargetkannya, bahkan ratusan meter di bawah permukaan, roh itu masih dapat memaksanya ke posisi yang sulit. Setelah tinggal di rawa kematian selama bertahun-tahun, Zuaki sangat menyadari bahwa semakin dalam Anda masuk ke dalam rawa, semakin banyak kimayat yang akan Anda temukan. Rawa mati telah ada selama puluhan ribu tahun, dan banyak sekali jiwa yang telah mati terkubur di bawah rawa-rawa ini. Mereka yang meninggal di rawa-rawa tersebut tidak dapat memperoleh penebusan, dan mereka selalu berlama-lama di dasar perairan berlumpur. Karena itu, selalu ada kimayat yang kuat yang tertinggal di kedalaman rawa yang paling dalam. Semakin dalam Anda masuk, semakin kuat kimayat itu. Kekuatan kimayat ini dapat menghalangi kekuatan pengintaian kesadaran jiwa seseorang, dan dapat mengganggu segala macam kekuatan penyerang. Jika dia tidak memiliki kekuatan mengendalikan lumpur, bahkan Zuaki tidak akan berani tenggelam sedalam ini ke rawa. Namun, sekarang Ki berdarah yang ganas telah menembus ratusan meter ke dalam rawa, dan dengan mudah melewati roh-roh mati yang kuat, terus mengejar Zuaki. Ini membuat Zuaki ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kematian sedang menghampirinya. Karena ketakutan, Zuaki tidak bisa lagi peduli dengan Sian. Dia segera turun ke kedalaman rawa. Pop, Sian tiba-tiba bergegas keluar dari lubang lumpur. Lumpur dengan cepat menimpannya, seperti gunung yang berat. Tubuh Sian sepenuhnya terendam lumpur. Dia tidak bisa bernapas, juga tidak bisa melihat, dan dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk berenang ke atas menuju permukaan. Rawa ini punya ciri khusus, semakin keras Anda berjuang, semakin cepat Anda tenggelam. Bahkan ratusan meter di bawah permukaan rawa, ciri itu masih berlaku. Sambil berjuang, Sian merasa seperti berada di pusaran lumpur. Ia tidak hanya tidak dapat melarikan diri, tetapi ia juga tenggelam lebih cepat. Jantung Sian berdegup kencang, dan tiba-tiba ia menghentikan gerakannya. Ia menahan nafas, dan berhenti menggerakkan tubuhnya. Cahaya berkelebat di benaknya, saat ia buru-buru mencoba memikirkan ide untuk melarikan diri ke permukaan. Di kedalaman rawa, dia tidak bisa bernapas, atau melihat. Dan aliran ki mayat tampaknya menggerogoti tubuhnya. Dalam keadaan ini, ia akan segera mati karena mati lemas. Berbagai pikiran berkelebat dalam benaknya, dan tiba-tiba, di kedalaman rawa, dia merasakan Yin Ki alami di dekatnya. Begitu Yin Ki muncul, Sian segera merasakan kekuatan negatif yang dilepaskannya sebelumnya. Pikiran Sian tergerak, dan dia buru-buru mengedarkan tiga jenis kekuatan di tubuhnya. Di rawa, medan gravitasi yang terbuat dari kekuatan Yin, Ki mendalam, dan energi negatif terbentuk. Begitu medan itu terbentuk, Sian segera mengaduknya, dan mulai memanipulasi medan gravitasi untuk mengelilingi dirinya. Pikirannya terfokus pada lapangan, dan Sian, dengan sangat hati-hati, mengendalikan lapangan, lalu membuatnya mulai berputar perlahan. Ketiga kekuatan itu saling terkait, membentuk kekuatan penghancur yang besar. Banyak lumpur mengalir ke dalam lapangan, dan, digerakkan oleh kekuatan penghancur lapangan, lumpur itu perlahan mulai mengapung ke atas menuju permukaan. Itu benar-benar berhasil. Sian sangat gembira. Ia segera memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengendalikan medan gravitasi. Mengikuti gerakan naik medan gravitasi, tubuhnya juga mulai naik ke permukaan. Pukul, setelah satu menit, tiba-tiba sebuah sosok melesat keluar dari daerah berlumpur di rawa. Sosok itu perlahan naik ke langit, terbang sekitar tiga meter di bawah sinar bulan yang dingin, lalu tiba-tiba jatuh. Sian Sia Sinian berseru, kedua tangannya segera membentuk segel teratai, dan bunga teratai berwarna biru kehijauan raksasa terbang keluar dari telapak tangannya, tepat berhenti di bawah tubuh Sian. Sian, yang terjatuh ke rawa, jatuh terduduk di atas bunga teratai yang dingin. Bunga teratai itu membawanya dan terbang menjauh dari rawa, berhenti di samping Sia Sinian. Fiuh Sia Sinian menghembuskan nafas pelan, dia menyatukan kedua tangannya, berpose layaknya seorang pemuja. Bunga teratai yang membawa Sian menjauh dari rawa terbentuk menjadi aliran cahaya yang lewat, yang memasuki telapak tangannya, dan menghilang sedikit demi sedikit. Kamu terluka, Sian menatapnya dan mengerutkan kening. Mata Sia Sinian menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan cuping telinganya, yang terlihat dari balik kerudungnya, pucat pasi. Dapat diasumsikan bahwa seluruh wajahnya pasti terlihat sama. Ini adalah akibat dari penggunaan roh bela diri reinkarnasiku, tapi tidak apa-apa, aku sudah menggunakan pil nutrisi dari keluarga yangmu. Aku akan pulih besok. Ekspresi Sia Sinian dingin saat dia menarik sehelai rambut dari belakang telinganya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Keluarga yangku, Sian tertegun, dia berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu bicarakan. Ledakan, dentuman, 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 dentuman. Di langit yang jauh, suara gemuruh terdengar seperti gempa bumi dan terdengar sangat menakutkan. Sian mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia dapat melihat bahwa di balik awan tebal itu, ada seorang laki-laki yang gagah perkasa dengan wajah penuh bekas luka, yang tak berdaya melayang di udara. Di sampingnya, muncul tiga sungai raksasa berisi darah kental. Ketiga sungai darah itu masing-masing panjangnya beberapa ribu meter, dan lebarnya beberapa ratus meter. Sungai-sungai itu bergerak cepat di udara, memperlihatkan kepada siapapun yang melihatnya sebuah pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Darah di sungai-sungai ini kental dan dipenuhi roh darah yang jahat. Lelaki berwajah garang itu berdiri di titik pertemuan tiga sungai. Seakan mengendalikan sungai, kedua tangannya berputar dan sungai darah bergerak sesuai keinginannya. Dari kelihatannya, dia sedang bertarung dengan tiga orang. Sungai-sungai yang panjangnya seribu meter dan lebarnya seratus meter itu seperti tiga rantai darah raksasa di tangannya, mendorong tiga orang di langit, ke posisi yang sulit. Bei Ming Sang, Zhou Zihe, dan Nyonya Dunia Kegelapan semuanya mengerahkan kekuatan alam langit mereka ke tiga sungai darah, terus-menerus bertahan melawan serangan sungai darah yang mengganggu. Pria yang mengendalikan tiga sungai darah yang mengerikan itu, masih memiliki cukup tenaga untuk mengeluarkan tebasan cahaya darah. Cahaya darah itu jatuh ke rawa-rawa di bawahnya, memaksa Zhuaki yang berada di rawa itu melarikan diri dengan panik, tidak punya pilihan selain menyelam seribu meter ke dalam rawa untuk bersembunyi. Pria berwajah penuh bekas luka itu melakukan banyak tugas dalam empat cara yang berbeda. Dia bertarung dengan empat penguasa alam langit, Bei Ming Sang, penguasa Dunia Kegelapan, Nyonya Dunia Kegelapan, dan Zhuaki, pada saat yang bersamaan. Dan dia masih bisa menang, memaksa keempat penguasa itu ke posisi yang canggung. Di belakang lelaki itu, kelelawar raksasa, yang panjangnya 7 hingga 8 meter, menatap dengan mata yang haus darah dan ganas. Di atas kelelawar, banyak prajurit berwajah dingin diam memperhatikan pergerakan di atas, seakan bersiap untuk menyelak kapan saja. Siapa ini? Wajah si Yan penuh dengan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya, setelah dia tiba di Grace Mainland, dia bertemu dengan seorang pejuang yang menakutkan. Salah satu dari tiga raja surah dari keluarga Yang, Xiao Han Yi, dia memiliki kemampuan alam langit tingkat kedua. Yang dia kembangkan adalah jalan darah jahat dari lima jalan surah. Ekspresi Xia Xin Yan tampak rumit. Keluarga Yangku, si Yan menggelengkan kepalanya, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kau akan segera mengerti. Xia Xin Yan berkata dengan acuh tak acuh, dan tiba-tiba bersiul ke langit dan berteriak, Tuan Xiao, si Yan keluar dari rawa, dia baik-baik saja. Kalian turunlah, dan lindungi Tuan Mudasi. Xiao Han Yi menatap si Yan dari langit. Kemudian jejak keterkejutan yang menyenangkan melintas di matanya, dan dia memerintahkan pengawal darah surah di belakangnya. Hanya dari tatapannya saja, si Yan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Tatapan mata pria itu bagaikan senjata dewa yang dapat menembus jiwa manusia secara langsung. Tatapan mata itu memberinya aura yang mendominasi, yang merupakan kekuatan menakutkan yang dapat menghalangi orang lain, membuat mereka merasa, jauh dilubuk hati, bahwa mereka tidak dapat melawannya. Wus, wus, wus. Kelelawar darah Cian terbang turun dari langit, dan berhenti di sisi si Yan. 50 pengawal darah surah menunggangi kelelawar darah Cian, dan mengepung si Yan. Tuan muda Yan, 50 raungan ganas terdengar serentak dari para prajurit di atas kelelawar darah Cian. 50 prajurit alam bumi atau nirvana semuanya menatapnya dengan ekspresi serius. Si Yan terlonjak kaget. Ia menatap parade prajurit itu dengan ekspresi heran di wajahnya. Ia tidak tahu bagaimana ia tiba-tiba menjadi tuan muda mereka. Nonasia, apa yang terjadi? Si Yan tertegun sejenak, dan berbicara dengan bingung. Nanti Raja Surah akan menjelaskannya kepadamu. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Alis cantik si Yassin Yan berkerut, dan dia berbicara dengan acuh tak acuh. Si Yan, apa yang aku katakan kepadamu sebelumnya, akan ku kesampingkan sekarang. Aku yakin keluarga yang akan menata masa depanmu dengan baik, aku akan berhenti mencampurinya. Dia bermaksud membuat si Yan masuk ke keluarga si Yan dan mempekerjakannya di Sekte Tiga Dewa sebagai mata-mata. Si Yan menjadi semakin bingung. Dia tidak tahu mengapa si Yassin Yan tiba-tiba menjadi begitu mudah diajak bernegosiasi. Melihat bahwa si Yassin Yan tidak berniat menjelaskan, si Yan secara naluriah menata pria berwajah bekas luka di langit. Hei, hanya dengan sekali pandang, si Yan tak dapat menahan diri untuk berseru. Di langit, Bei Ming Sang berubah menjadi patung es, tubuhnya diselimuti energi dingin, dan dia dengan cepat terbang ke arah selatan. Bei Ming Sang benar-benar melarikan diri. Begitu Bei Ming Sang pergi, tekanan pada Tuan dan Nyonya dunia kegelapan semakin besar. Keduanya tidak tinggal diam, dan juga segera terbang ke selatan, takut untuk terus bertarung dengan pria itu. Tuan dan Nyonya dunia kegelapan merasakan tekanan yang sangat besar, dan mereka tidak berani berpisah dari Bei Ming Sang saat berlari, takut jika mereka tertinggal di belakang, mereka akan dibunuh oleh pria itu. Hei, hei, jangan coba-coba lari, ekspresi Xiao Han Yi seganas iblis. Dia mengendalikan tiga sungai darah yang mengerikan, dan segera mengejar mereka bertiga. Titik-titik-titik, hei, seruci Xiao, dia mengangkat kepalanya ke langit, dan berteriak, Bei Ming Sang. Anda hanya bisa melihat bahwa kepala keluarga Bei Ming sekarang berdarah melalui mulutnya, dan melesat melintasi langit dengan panik. Bahkan ada tanda-tanda kebingungan di matanya. Di belakangnya, Tuan dan Nyonya dunia kegelapan juga panik. Mereka melarikan diri, seolah-olah dikejar oleh monster yang mengerikan. Mu Yudai dan Diyalan juga menatap langit dengan takjub, mereka tercengang di dalam hati. Tidak lama kemudian, kedua gadis itu melihat Xiao Han Yi yang seperti iblis menyerbu ke depan, mengendalikan tiga sungai darah. Keduanya tak bernyawa, dan segala macam emosi bergejolak dalam diri mereka. Ah! Diyalan tiba-tiba berteriak kaget. Dia melihat Sian duduk di atas salah satu kelelawar darah Cian. Kelelawar darah Cian memiliki panjang sekitar 8 meter dan punggung lebar, sehingga tetap lapang, bahkan ketika ada dua orang yang duduk di atasnya. Sambil memegangi telinga kelelawar darah Cian yang panjang dan tipis, Sian mencengkeram lehernya dengan erat, sementara udara yang berhembus ke arahnya bagai angin kencang. Melihat ke bawah dari atas langit, para prajurit di rawa mati tampak sekecil lalat, dan rasa bangga membuncah dalam diri Sian. Menunggangi binatang iblis di langit dengan tiupan angin di samping telinganya, Sian menyukai sensasi menunggangi kelelawar darah Cian. Penjaga darah surah di kelelawar darah Cian itu menyadari kegembiraan Sian. Dia tersenyum, jika Tuan Muda Yan kembali ke keluarga Yang, Anda akan memiliki tunggangan yang lebih baik, dan kelelawar darah Cian tidak akan berarti apa-apa. Dudukan yang lebih baik, Sian bertanya, tunggangan jenis apa? Seekor tunggangan yang layak untukmu, lebih besar dan lebih cepat dari kelelawar darah Cian. Ia juga dapat mengerti apa yang kau katakan, dan akan melindungimu. Jika kepala keluarga memberimu naga berkepala dua, maka tolong biarkan aku menungganginya sebentar. Semua naga berkepala dua adalah binatang iblis tingkat enam, sama seperti kelelawar darah Cian tingkat enam milik Tuan Siaw, tetapi lebih hebat darinya. Naga berkepala dua, binatang iblis tingkat enam, bukankah mereka punya kekuatan yang setara dengan prajurit alam nirvana? Sian terkejut. Di hutan gelap, rawa mati, dan gunung awan, binatang iblis tingkat enam sudah menjadi Tuan, beberapa bahkan memiliki kecerdasan lebih tinggi daripada beberapa prajurit. Setiap binatang iblis tingkat enam tidak dapat dijinakkan, dan menolak untuk menjadi tunggangan prajurit manapun. Namun, keluarga yang dapat menjadikan binatang iblis itu sebagai tunggangan dengan mudah, dan bahkan menghadiahkannya kepada para ahli. Dari sini, Cian dapat membayangkan betapa kuatnya keluarga Yang. Ya, naga berkepala dua dapat menembakkan es dan api, sehingga setara dengan prajurit nirvana dengan roh bela diri kembar. Ia dapat terbang lebih baik daripada prajurit di alam yang sama. Prajurit itu tersenyum bangga, di laut tak berujung, hanya sedikit kekuatan yang mampu memberikan keturunan mereka binatang iblis tingkat enam, dan kami, dari keluarga Yang, adalah salah satu dari kekuatan itu. Cian bisa menduga betapa kuatnya keluarga Yang. Dentuman, dentuman, dentuman. Ledakan datang dari langit, tampak seolah-olah mencoba menghancurkan dunia menjadi berkeping-keping. Cian segera tertarik ke sana, dan dia mengalihkan pandangannya dari kelelawar darah Cian untuk melihat ke depan. Di hadapan mereka, Raja Sura, Xiao Hanyi, berdiri di angkasa bak iblis, mengendalikan tiga sungai darah yang besar, dan secara brutal menyerang Bei Ming Sang, penguasa dunia kegelapan dan nyonya dunia kegelapan, menyebabkan mereka melarikan diri. Di dalam tiga sungai darah, gas darah yang sangat banyak mengalir seperti tiga naga darah. Bei Ming Sang membeku dan tubuhnya dikelilingi oleh api es, bergerak masuk dan keluar dari salah satu sungai darah, saat dia bertahan melawan sungai darah dengan wajah kaku. Cahaya darah melesat ke langit saat ribuan ular ajaib terbentuk dari sungai darah, dan mencoba menjerat Bei Ming Sang. Ular darah tampak luar biasa jelas saat mereka mengayunkan cakar tajam mereka yang abadi. Begitu ular darah itu membeku, karena api es milik Bei Ming Sang, mereka jatuh ke dalam sungai darah, lalu dengan cepat bangkit kembali dan melompat ke arah Bei Ming Sang, sekali lagi, kali ini dengan lebih ganas. Sang penguasa dunia gelap, Zhou Ziye, menumbuhkan duri dunia gelap di sekujur tubuhnya dan tampak seperti landak besar. Di sungai darah, Zhou Ziye terus mengeluarkan duri dunia gelap untuk mencegah gas darah dari sungai darah mencapainya, dan mencoba melarikan diri ke arah selatan. Sangnyonya dunia kegelapan tetap berada dalam kegelapan, karena ia juga dimangsa oleh Blue River. Ia berjuang namun tidak dapat menyingkirkannya. Xiao Hanyi bagaikan iblis dari neraka, dan dia mendapat perasaan senang saat bertarung dengan ketiganya. Dia bahkan mencemooh dengan enteng, tidak bekerja. Tetap saja tidak bekerja, para prajurit di sini terlalu lemah. Kalian hanya bisa menjadi pelayan di Laut Tabrujung, dan bahkan di sana, kalian tidak akan menonjol. Bei Ming Sang menjadi marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Baru pada saat itulah, mereka menyadari betapa menakutkannya para prajurit dari Laut Tabrujung itu. Mereka tidak tahu bahwa, saat bertarung dengan mereka, Xiao Hanyi sudah menekan Zuwaki untuk melarikan diri ribuan meter ke dalam rawa. Pergi, tiba-tiba, suara nyonya dunia kegelapan datang dari kegelapan. Saat berikutnya, dari kegelapan, sebuah ledakan kekuatan aneh datang. Setelah ledakan, kegelapan itu hancur dan sebuah bayangan hitam melarikan diri ke arah selatan. Sementara itu, penguasa dunia kegelapan, Zou Zihe, juga mulai mengaktifkan kemampuannya, dan menghilang seperti hembusan angin. Ekspresi Bei Ming Sang tiba-tiba berubah, saat dia melihat keduanya menghilang, dan dia segera mencoba melarikan diri juga. Kau harus tinggal, Raja Surah Xiao Hanyi menunjukkan ekspresi menakutkan di wajahnya yang penuh luka. Dua sungai darah lainnya tiba-tiba bergerak takaruan dan menyatu menjadi sungai pertama. Tiga sungai darah bergabung menjadi lautan tak berujung. Di lautan darah, tubuh Bei Ming Sang tenggelam, dan dia tidak bisa bergerak. Dia berteriak putus asa. Huff! Xiao Hanyi menatapnya dengan dingin, lalu tertawa licik, kau ingin membunuh keturunan keluarga Yang. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Xiao Hanyi berubah menjadi cahaya berdarah, lalu terbang keluar dari lautan darah, menghilang menjadi gas darah. Dari lautan darah terdengar teriakan Bei Ming Sang yang memilukan karena dia tidak dapat melawan lagi. Xi Yan diam-diam senang, tetapi dia tersenyum dingin, Bei Ming Sang sudah tamat. Orang itu hanya berada di langit pertama alam langit, jadi dia tidak bisa melawan Tuan Xiao. Begitu tiga sungai darah bersatu, bahkan seorang prajurit langit di langit kedua bisa terbunuh. Prajurit itu menegaskan dengan nada menghina, dia sudah mati. Ayo turun, aku melihat beberapa teman. Xi Yan menggerakkan kepalanya untuk melihat ke bawah, dan berbicara kepada prajurit itu. Tentu, orang itu mengangguk senang, lalu menepuk kepala kelelawar darah Xi Yan. Kelelawar darah Xi Yan berteriak dan berlari cepat untuk mendarat di samping kelompok yang termasuk Xi Xiao dan Zhu Xi. Memiliki misi untuk melindungi Xi Yan, para pengawal darah surah itu juga terbang turun dan mengepung Xi Yan. Xi Yan turun dari kelelawar darah Xi Yan dan tersenyum pada Zhu Xi, mengapa kamu masih di sini? Kami baru saja dalam perjalanan pulang. Zhu Xi cemberut, sambil menatap prajurit keluarga yang di samping Xi Yan dengan kagum, dan berkata dengan suara rendah, Xi Yan, siapa mereka? Dari gurunya, Xi Xiao, Zhu Xi telah mengetahui kemampuan pengawal darah surah, namun perilaku Xiao Hanyi di langit masih membuatnya tercengang. Oleh karena itu, berdiri di depan pengawal darah surah keluarga yang dari laut tak berujung, bahkan Zhu Xi merasa cemas. Aku juga tidak tahu, Xi Yan menggelengkan kepalanya, dan merasa bingung, tapi, mereka tidak akan melakukan hal buruk padaku. He he, ledakan. Tepat pada saat itu, sebuah ledakan mengerikan datang dari langit. Di tengah lautan darah, tubuh Bei Ming Sang meledak sementara kepala dan anggota tubuhnya jatuh ke tanah. Lautan darah mulai menghilang. Raja surah yang berpenampilan mengerikan, Xiao Hanyi, jatuh dari langit ke sisi Xi Yan, dengan botol giyok berdarah di tangannya. Di dalam botol, roh Bei Ming Sang berjuang dalam kebencian. Tuan Mudayan, Xiao Hanyi berjalan mendekati Xi Yan, bau darah tercium dari tubuhnya, dan tersenyum. Aku tidak menyiapkan hadiah apapun untuk pertemuan pertama kita. Namun, orang ini berada di langit pertama alam langit. Saat kita kembali ke keluarga Yang, aku akan memurnikan senjata dengan rohnya sebagai hadiah untukmu. Yah, Xi Yan menggaruk kepalanya dan tersenyum pahit. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi membunuh Bei Ming Sang saja sudah merupakan anugerah yang besar. Itu tidak cukup besar. Xiao Hanyi menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan kaku, Tuan Mudayan akan menjadi harapan keluarga Yang. Aku harus bersikap baik padamu sebelum kau kembali ke keluarga yang di laut tak berujung, atau kau akan melupakanku, he he. Mu Yu Daidan di jalan menatap botol giyok di tangan Xiao Hanyi, dan tercengang melihat semangat Bei Ming Sang yang sedang berjuang. Tuan, siapakah sebenarnya Xi Yan? Xi Xiao bertanya setelah terdiam sejenak. Xiao Hanyi mengerutkan kening dan menatap Xi Xiao dengan dingin, bukan urusanmu. Xi Xiao tersenyum malu, dan berhenti bertanya, lalu menatap Xi Yan dengan heran. Tuan Mudayan, mari kita cari tempat yang lebih baik untuk berbicara. Xi Xiao Hanyi tiba-tiba menyarankan. Sebelum Xi Yan hendak menganggu, dia melihat Mu Yu Dai berlari ke arahnya dengan tergesa-gesa. Apa? Xi Yan menjadi muram, dan menatapnya dengan tidak sabar, apa yang kamu inginkan sekarang? Xi Yan, aku ingin menjadi wanitamu. Mu Yu Dai menggigit bibirnya dan berpura-pura tenang, tetapi berkata dengan wajah memerah, kau tahu, kau menyukai wanita. Ku rasa aku tidak seburuk itu. Aku bisa melakukan apa saja untukmu. Dan aku akan belajar melakukan apapun yang tidak bisa kulakukan. Aku berjanji, aku akan membuatmu bahagia. Asalkan, asalkan kau membalas dendam untukku. Aku tidak membutuhkanmu. Xi Yan menggelengkan kepalanya. Tubuh kurus Mu Yu Dai bergetar, wajahnya pucat, bibirnya berdarah. Menahan penghinaan sebesar itu, Mu Yu Dai masih terus memohon, menjadi selirmu tidak apa-apa. Aku bersumpah akan membuatmu bahagia. Kamu tidak pantas mendapatkan itu.